Persisolo menjadi satu-satunya tim tuan rumah yang gagal melaju ke babak perempat final Piala Presiden 2022. Laskar Sampernyawa dipastikan gagal mengamankan tiket delapan besar usai PSS Lehmann meraih kemenangan di laga terakhirnya. Tempatnya PSS Lehmann mampu menembangkan Dewa United dengan skor 1-0 di Stadion Manahan Solo pada Senin kemarin. Tambahan tiga poin membuat PSS Lehmann mengunci posisi kedua klasmen grup A dengan raihan tujuh poin. Hasil tersebut sekaligus menjadi kabar buruk bagi tiga tim lainnya karena harus tersingkir di Piala Presiden 2022. Tiga tim tersebut adalah Persita Tangerang, Dewa United, dan Persisolo. Sementara Persisolo kalah ketika berhadapan Persita Tangerang dengan skor 0-1 pada laga terakhirnya. Selain PSS Lehmann, grup A diwakili oleh PSIS Semarang. PSIS Semarang merupakan pemunca klasmen dengan capaian 10 poin. Persisolo kini menjadi satu-satunya tim tuan rumah yang gagal lolos ke perempat final Piala Presiden 2022. Seperti diketahui, tim tuan rumah dari tiga grup lainnya sudah memastikan satu tiket ke babak selanjutnya. Borneo FC lolos ke perempat final Piala Presiden 2022 setelah mengalahkan Ransusantara FC. Diikuti Persib Bandung dari grup C dan Arema FC sebagai tuan rumah grup D. Ini menjadi pukulan telak bagi Persisolo yang tertinggal di dasar klasmen grup A dengan perolehan poin sebanyak dua. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!